Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Kinara yang akhirnya akan bertemu dengan orang tua Bella Nah apakah nantinya orang tua Bella ini memang benar-benar adalah orang tua kandung Kinara Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa memang semenjak kedatangan Bella dalam kehidupan Kinara Hidup Kinara pun jauh lebih berwarna Bahkan meskipun di dalam tekanan Kinara jauh lebih tenang ya kawan-kawan daripada sebelumnya Karena memang selalu ada Bella di samping Kinara Ya mungkin memang sejak dulu Dava selalu ada di samping Kinara Namun kali ini perasaan Kinara berbeda Dimana Kinara benar-benar merasa bahwa Bella itu seperti adiknya sendiri Bella juga merasakan hal yang sama ya kawan-kawan Dimana Bella akan sangat bahagia jika Kinara ternyata adalah kakak kandungnya Karena pasti mereka akan sangat cocok dan juga akan menjadi bestie yang sangat solid Berbicara dengan perasaan nyaman Kinara dan juga Bella Kalau mereka sedang bersama Kinara pun mulai merembah ke hal-hal lebih mendalam Tentang keluarga Bella ya kawan-kawan Dimana saat itu Kinara bertanya apakah Bella tidak kangen dengan kedua orang tuanya Karena kedua orang tua Bella berada di luar negeri Namun Bella mengatakan jika orang tuanya akan pulang setahun sekali Namun beberapa minggu ke depan kedua orang tuanya akan pindah ke Jakarta Karena saat ini mereka sedang mengurusi hal-hal yang memang perlu mereka selesaikan di Amerika Oleh karena hal itu Bella pun mengatakan bahwa kedua orang tuanya pasti akan sangat suka Jika bertemu dengan Kinara Kinara yang terbawa suasana pun menyampaikan tentang hal ini kepada Buratih ya kawan-kawan Yang lebih mengejutkan lagi ketika Kinara mengatakan bahwa ternyata Perusahaan Bella yang ada di Amerika yaitu memiliki nama Kinara Buratih pun menjadi semakin bimbang ya kawan-kawan Apakah ini hanya sebuah kebetulan atau justru ini adalah sebuah petanda Bahwa Buratih sebentar lagi akan kehilangan Kinara Karena Kinara pada akhirnya akan menemukan keluarga aslinya ya kawan-kawan Buratih dan juga Pak Salman pernah mengatakan kepada Kinara Jika Kinara bertemu dengan orang tua kandungnya dan kehidupannya jauh lebih baik daripada Buratih Maka Buratih mengizinkan untuk Kinara pindah dan tinggal bersama dengan kedua orang tuanya Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya namun sangat disayangkan ya kawan-kawan sampai dengan saat ini Kita semua masih belum tahu bagaimana karakter dari orang tua kandung Bella Karena memang sampai dengan saat ini pihak SCTV belum memberikan spoiler tentang siapakah orang tua kandung Bella Namun melihat dari bagaimana cerita Bella terhadap Kinara tentang kedua orang tuanya Mimin memberikan gambaran ya kawan-kawan bahwa kedua orang tua Bella yaitu Fatir Mutar dan juga Vera Veriska ya kawan-kawan Dimana kedua pasangan ini memang juga dalam kehidupan aslinya mereka adalah pasangan suami istri asli Mereka sudah beberapa kali membintangi sinetron di SCTV sebagai pasangan ya kawan-kawan Sehingga wajar saja jika pandangan Mimin mengarah ke Fatir Mutar dan juga Vera Veriska ya kawan-kawan Fatir Mutar ini biasanya berperan sebagai pengusaha yang kaya raya berwibawa namun memiliki kerendahan hati yang sangat baik ya kawan-kawan Seperti halnya kerendahan hati yang dimiliki oleh Bella dan Vera Veriska biasanya cenderung memiliki peran yang cerewet ala emak-emak ya kawan-kawan Ya hal itu sangat cocok seperti apa yang dikatakan oleh Bella Dimana ibunya adalah orang yang sangat cerewet namun Bella sangat yakin Jika ibunya pasti akan sangat menyukai Kinara jika mereka berdua bertemu Ya jika memang benar dalam beberapa minggu ini keluarga Bella akan pindah ke Jakarta Tentunya ini akan membuat Kinara memiliki peluang besar untuk bisa bertemu dengan kedua orang tuanya ya kawan-kawan Ya beberapa fakta memang menggiring opini kita untuk ke arah sana Dimana Kinara ternyata memang saudara kandung dari Bella ya kawan-kawan Jika hal itu benar-benar terjadi Maka ini mungkin akan menjadi persaingan bisnis yang cukup menarik ya kawan-kawan Dimana Kinara pasti akan menjadi salah satu kepala cabang di salah satu perusahaan milik ayah Bella Atau bisa juga disebut milik ayah kandung Kinara Wah 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 makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua penasaran Ya nggak kebayang ya kawan-kawan hampir 25 tahun Kinara hidup dalam kesusahan bersama dengan kedua orang tuanya Namun ternyata Kinara memiliki orang tua yang sangat kaya raya Nah ini adalah takdir Tuhan ya kawan-kawan Takdir hidup yang Kinara jalani saat ini Ya memang selalu ada pelangi setelah badai reda Dan kini Kinara akhirnya bisa merasakan kebahagiaan itu Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini Sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya Tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh